Assalamualaikum sahabat mekanik, selamat datang kembali dalam channel ini Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berkah ya Amin, amin, ya robbalah, amin Secara umum, aki atau baterai pada mobil berfungsi untuk menyimpan energi listrik ya Yang akan digunakan untuk mensuplai dan menyediakan listrik ke sistem kelistrikan Seperti starter, lampu-lampu, dan komponen listrik lainnya Jika pada saat mesin mati, aki menjadi penyediaan listrik yang utama Sedangkan ketika mesin sudah hidup, maka sistem pengisian atau alternator akan menggantikan peran aki Oleh karena itu, kita harus sering-sering mengecek kondisi aki mobil kita ya Jika kondisi aki sudah terlanjur seperti ini Hal yang pertama kita harus lakukan yaitu adalah mencuci aki ya Jadi aki kita lepas, lalu kita cuci dengan air deterjen Prosedur melepas aki yang benar Lepas dulu terminal negatif Setelah itu terminal positifnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita cuci sampai bersih semua sisi aki ya Jangan sampai ada kotoran atau kerak-kerak yang menempel di bagian terminalnya terutama Kemudian setelah kita cuci, kita keringkan ya Kita semprot dengan air gun atau udara bertekanan Kalau tidak ada udara bertekanan, silakan dilap dengan kanebo atau kain bersih atau kain kering Kemudian setelah dicuci kita lihat ya Cairan aki nya Kalau kurang kita tambah dengan air aki Kondisi air aki yang cukup itu berada di antara garis level bawah dan level atas Kemudian terminal kabelnya jangan lupa dipersihkan juga ya Agar tidak ngefong nanti istilahnya kalau dipingkil itu ngefong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, setelah aki bersih dan kering seperti ini Lalu kita pasang lagi ke terminalnya ya Jangan lupa untuk melakukan pengecekan aki kita lakukan sesering mungkin ya Agar kondisi aki kita selalu dalam kondisi siap pakai dan umur pemakaian menjadi lebih panjang Karena aki yang jarang diperiksa itu akan cepat rusak ya Apalagi kalau aki basah ya Jadi lebih sering diperiksa itu lebih baik Baik, itu tadi video cara mengersihkan aki yang sudah terlanjur kotor ya Cukup sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh